P.T. Kosasi merupakan perusahaan eksportir yang memproduksi sepatu berbahan dasar kulit Setiap bulan perusahaan ini mengimpor bahan baku dari Perancis senilai 13.200 euro Nilai kurs beli sekian rupiah dan kurs jual sekian rupiah per euro P.T. Kosasi mengeksport sepatu ke Singapura dengan harga 29.820 dolar Singapura Nilai kurs beli sekian dan nilai kurs jual sekian per dolar Singapura Berdasarkan ilustrasi tersebut keuntungan yang diperoleh P.T. Kosasi sebesar Nah caranya yang pertama kita menghitung nilai bahan baku yang diimpor dari Perancis dulu Jadi bahan baku yang diimpor senilai 13.200 euro Nah ini berapa rupiah kita kalikan dengan kurs jual Kurs jual artinya bank yang menjual valuta asing sehingga kita memakai kurs jual Dikali 15.760,11 Hasilnya 208.033.452 Nah ini adalah jumlah uang yang disiapkan untuk membeli bahan baku dari Perancis senilai ini Kemudian setelah jadi dijual ke Singapura dengan harga sekian Nah kita tulis Pengjualan ke Singapura Harganya 29.820 dolar Ini dikali Sekarang kita memakai kurs beli Yang artinya bank membeli valuta asing kita Kita kan dapatnya dari Singapura berupa dolar Nah agar bisa menjadi rupiah Kita harus tukar dengan memakai kurs beli Yang artinya bank yang membeli valuta asing Sehingga dikalikan 10.273 Ini hasilnya 306.340.860 Nah berapa keuntungan yang diperoleh PT Kosasi Keuntungannya berarti Ini penjualannya dikurangi Bahan baku Sehingga 306 Dikurangi 208 Nah ini hasilnya 98.820 Sehingga Jawabannya A Mudah bukan? Sampai jumpa Sampai jumpa